Kita tekan tombol download di sebelah kanan nama file. Kita sudah berhasil melakukan proses pendaftaran NPWP, dan kita sudah mendapatkan kartu digitalnya. Walaupun masih dalam bentuk digital, namun kartu digital ini sudah bisa digunakan untuk administrasi yang memerlukan NPWP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo apa kabarnya teman-teman semua? Selamat bergabung kembali di Vlogkan Harry. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Serta hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Untuk memulai proses kita jalankan browser di handphone kita, saya sarankan untuk browser ini menggunakan Google Chrome yang sudah update. Pada kolom penjalan alamat kita ketik www.pajom.co.id Kemudian kita buka alamat tersebut. Pada menu utama DJP Online ini, kita pilih pendaftaran NPWP. Kita tekan atau kita pilih pada menu tersebut. Selanjutnya kita diarahkan ke halaman login. Pada halaman login ini kita pilih menu belum punya akun. Kemudian kita klik pada tulisan daftar yang ada di tengah. Setelah menekan tombol daftar, kita diarahkan ke halaman pendaftaran akun, yaitu pada langkah 1. Kita masukkan alaman email pada kolom alamat email. Pastikan dua email ini aktif. Setelah memasukkan alaman email, kita ketik kode capcah. Kemudian kita geser ke tanah halamannya. Kemudian kita tekan tombol daftar. Setelah menekan tombol daftar, halaman handphone kita geser tata. Kemudian muncul notifikasi bahwa kita sudah berhasil melakukan pendaftaran pada langkah 1. Pada halaman berikutnya, kita diminta untuk mewecek email masuk untuk mendapatkan link pendaftaran langkah 2. Kita buka aplikasi email, kemudian kita cek kotak masuk. Apabila belum masuk, kita request lamannya. Apabila email aktifasi Rx sudah masuk, kita buka email tersebut. Kita pilih atau kita tekan tautan link verifikasi untuk melanjutkan pendaftaran akun ke langkah 2. Setelah halaman pendaftaran akun langkah 2 terbuka, kita isi semua kolom informasi yang diminta. Kolom jenis wajib pajak kita isi dengan pilihan orang pribadi. Untuk kolom nama, kita isi dengan nama lengkap sesuai nama yang ada pada PTP atau partway dan tips lainnya. Selanjutnya, kita isi kolom password dan kolom ulangi password. Untuk password ini nanti kita gunakan pada saat kita login menggunakan akun kita untuk mengakses laman DJP. Setelah hal masukkan password, kita ketik nomor handphone pada kolom nomor HP. Selanjutnya, kita tekan pada kolom pilih pertanyaan, kemudian kita pilih salah satu pertanyaan yang tersedia. Kemudian kita isi jawaban pada kolom jawaban untuk menjawab salah satu pertanyaan yang sudah kita pilih sebelumnya. Setelah mengisi jawaban, kita ketik kode cap-cap, kemudian kita geser ke kanan halamannya, kemudian kita pilih tombol daftar. Halaman handphone kita geser ke atas, kemudian muncul notifikasi bahwa kita sudah berhasil melakukan proses pendaftaran akun. Selanjutnya, kita pilih atau kita tekan tombol tutup. Halaman berikutnya kita diminta untuk mengecek indoor masuk untuk melanjutkan langkah aktifasi akun. Kita refresh laman gota masuk untuk mendapatkan email terbaru. Apabila email aktifasi akun sudah masuk, kita buka email tersebut. Kemudian kita tekan atau kita pilih tautan link aktifasi. Setelah link aktifasi terbuka, kita bisa memulai pendaftaran NPWP. Untuk memulai pendaftaran, kita klik tulisan warna biru, klik di sini. Pada halaman login, kita masukkan halaman email yang sebelumnya sudah kita daftarkan pada pendaftaran akun di langkah 1. Kemudian kita isi password dengan password yang kita buat pada langkah 2 pendaftaran akun. Setelah mengisi halaman email dan password, kita ketik kode capca, kemudian kita tekan pember login. Selanjutnya kita diarahkan ke halaman formulir registrasi data wajib pajak. Bagian pertama adalah kategori, kita geser ke bawah halamannya. Kemudian pada bagian A ini, kita beri tanda kentang pada pilihan orang pribadi. Kemudian pada pilihan status pusat atau cabang, kita pilih pusat. Setelah selesai memberi pilihan, kita tekan tombol next. Kemudian kita diarahkan ke formulir berikutnya, bagian 2 yaitu identitas. Pada bagian identitas ini, gelar depan dan gelar belakang boleh dikosongkan. Isi kolom tempat dan tanda lahir sesuai dengan kartu identitas. Selanjutnya isi kolom jenis kelamin sampai ke kolom kebangsaan. Pada kolom nomor kaka dan kolom nik, pastikan penulisan angkanya sudah sesuai dengan masing-masing kartu identitas tersebut, karena nanti akan divalidasi secara online. Apabila validasi datanya gagal, maka kita tidak bisa manjurkan proses mendaftar NPWP ke tahap selanjutnya. Setelah selesai mengisi kolom nomor kaka dan nik, kita tekan tombol validasi data. Apabila validasi data berhasil dilakukan, maka akan muncul notifikasi bahwa validasi data kependudukan atau imigrasi berhasil. Apabila validasinya gagal, sudah dipastikan bahwa antara nik dan nomor kaka datanya belum update pada data kependudukan. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian atau ada data pada Dukcapil. Untuk update atau penyesuaian data kependudukan bisa dilakukan secara online. Apabila predasi data berhasil seperti yang saya sampaikan sebelumnya, maka akan muncul notifikasi pada semua item data sesuai Dukcapil. Selanjutnya kita tekan tombol next untuk melanjutkan proses. Berikutnya kita diarahkan ke formulir bagian 3 yaitu penghasilan. Pada bagian sumber penghasilan ini, kita pilih pada pilihan lainnya, kemudian pada kolom lainnya kita ketik swasta. Kemudian untuk KLU-nya sendiri, kita pilih jasa perorangan lainnya. Pada menu pencarian KLU kita ketik jasa perorangan lainnya, kemudian kita tekan tombol cari. Apabila sudah ketemu, kita tekan tombol pilih pada kolom aksi. Selanjutnya kita tekan tombol next untuk melanjutkan proses pendaftaran berikutnya. Setelah menekan tombol next, kita diarahkan ke formulir bagian 4 alamat domisili. Pada bagian D ini, isi semua kolom yang diminta berdasarkan alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya. Pengisian kolom RT dan RW harus diisi dengan 3 digit angka, kemudian kita tekan pada kolom kode wilayah. Pada menu pencari wilayah, kita ketik nama desa, kemudian kita tekan tombol cari. Setelah alamat ditemukan, kita tekan tombol kilih di sebelah kanan. Selanjutnya kita tekan tombol next, kemudian kita diarahkan ke formulir bagian 5 yaitu alamat KTP. Pada bagian E ini, kita diminta untuk mengisi alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas diri. Apabila alamat tersebut sama dengan alamat domisili, maka kita beri tanda centang pada pilihan sama dengan alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya. Setelah selesai mengisi bagian E, kita tekan tombol next, kemudian kita diarahkan ke formulir berikutnya yaitu alamat usaha. Pada bagian E ini, kita beri tanda centang pada pilihan sama dengan alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya. Kemudian kita tekan tombol next. Selanjutnya kita diarahkan ke formulir bagian 7 yaitu info tambahan. Pada bagian G ini, kita diminta untuk memilih kisaran penghasilan per bulan. Kita beri tanda centang pada pilihan kurang dari 4.500.000 rupiah. Kemudian kita tekan tombol next. Selanjutnya kita diarahkan ke formulir bagian 8 yaitu persyaratan. Pada alamat ini, kita langsung tekan tombol next. Berikutnya formulir bagian 9 yaitu pernyataan. Pada halaman pernyataan ini, kita beri tanda centang pada pilihan benar dan lengkap. Kemudian kita tekan tombol next. Selanjutnya kita diarahkan ke formulir terakhir yaitu TP23. Pada halaman pemberitahuan ini, kita langsung tekan tombol simpan. Selanjutnya pada jendela konfirmasi, kita tekan tombol ya. Selanjutnya kita diarahkan ke halaman dashboard. Pada halaman dashboard ini, kita geser ke bawah halamannya, ke status pendaftaran NPWP. Untuk status pendaftaran sudah lengkap, kemudian kita geser ke kanan halamannya sampai kita menemukan kolom aksi. Pada kolom aksi ini, kita pilih tombol minta token. Kita tekan tombol tersebut. Setelah menekan tombol minta token, kita diminta untuk mengisi kode capcah. Kita ketik kode capcah tersebut. Selanjutnya kita tekan tombol submit. Setelah menekan tombol submit, muncul notifikasi bahwa token berhasil terkirim ke alamat email kita. Kemudian kita tekan tombol tutup. Selanjutnya kita cek email masuk, kemudian kita buka email gender token. Setelah email terbuka, kita jater atau kita salin kode token yang kita terima. Untuk menyalin langsung kode token tersebut, kita tekan tahan kemudian kita pilih salin atau copy. Kita kembali ke browser yaitu pada halaman dashboard. Kemudian pada status mendatang WP, pada kolom aksi, kita tekan tombol kirim permohonan. Pada halaman surat pernyataan, kita beri tanda centem pada pilihan telah memperoleh informasi dan telah menerima penjelasan. Kemudian kita masukkan token pada kolom isi token yang sebelumnya sudah kita salin atau kita copy. Setelah menisi token, kita tekan tombol kirim. Halaman berikutnya adalah pemberitahuan bahwa kita sudah terdaktor sebagai wajib pajak. Kemudian username kita sudah diganti menggunakan nomor NPP yang sebelumnya menggunakan alamat email. Kemudian kita pilih tombol lewatkan. Kita cek kembali email masuk. Kemudian kita buka email pendakteran registrasi pajak diterima. Kita geser halamannya ke bawah sampai kita menemukan file kartu digital NPP. Setelah file PDF-nya ditemukan, kita tekan tombol download di sebelah kanan nama file. Kita sudah berhasil melakukan proses pendakteran NPP dan kita sudah mendapatkan kartu digitalnya. Walaupun masih dalam bentuk digital, namun kartu digital ini sudah bisa digunakan untuk administrasi yang memerlukan NPP. Kemudian kita juga sudah memiliki akun untuk mengakses semua layanan digital pada DJP Online. Untuk login di kemudian hari, kita tinggal memasukkan kode user dan password. Demikian video kali ini dan semoga beronorat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan salam sehat. Baiklah, mungkin itu saja tutorial kita kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ini agar terus bisa berkembang dengan cara mengklik like, komen, dan subscribe. Serta hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.